Sejumlah petani membakar tandan buah segar atau TBS kelapa sawit sebagai bentuk protes terhadap rendahnya harga sawit di Kampar Riau. Protes pembakaran TBS sawit berlangsung di sebuah perkebunan masyarakat di Kampar Kirihulu. Petani kecewa terhadap pemerintah yang tidak mampu menaikkan harga TBS, sementara kebijakan pelarangan ekspor telah dicabut. Harga tandan buah segar atau TBS sawit masih berada di level terendah, yakni berkisar Rp 1.600 per kilogram. Petani enggan panen sawit karena tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Bahkan petani kerap merugi dalam pemeliharaan kebun seiring melambungnya harga pupuk. Bisa mereka buang, tapi tidak laku. Daripada tidak laku, mending dibakar bisa membuat kompos. Nah ini kan ekspresi yang luar biasa dari seorang petani, itu dari Aceh sampai Papua melakukan hal yang sama. Dan ini kalau juga tidak ada perubahan dalam bentuk dekat, mungkin kemarahan petani akan lebih besar. Dan sampai sekarang memang saya sebagai ketua umumnya masih mencoba menahan. Tapi kalau sudah seperti yang dikatakan Pak Luhut, dalam 14 hari ke depan, tidak juga naik harga TBS kami mendekati yang disampaikan Pak Luhut, tentu ini menjadi semakin memanas. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASINDO berharap pemerintah turut menjaga kesabilan harga TBS sawit untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Selamat menikmati.